Ketika jerawat muncul, aku gunakan Pixi Glow Tonic ini, kebesokan paginya jerawat itu perlahan menjadi kempes. Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini aku akan mereview produk toner ekspoliasi, yaitu Pixi Glow Tonic. Pixi Glow Tonic adalah toner yang berfungsi sebagai exfoliating di kulit kita, yang membuat kulit kita menjadi lebih cerah dengan cara dia mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit. Selain mekanisme kerjanya mengangkat sel-sel kulit mati, dia juga akan memperbaiki tekstur kulit kita, sehingga wajah kita menjadi lebih halus. Pixi Glow Tonic ini disebut juga sebagai acid toner, di mana kandungannya adalah AH, yaitu Alpha Hydroxy Acid. Pixi Glow Tonic ini mengandung 5% Glikolic Acid. AH atau Alpha Hydroxy Acid adalah molekul asam yang mampu melakukan penetrasi sampai ke bagian dalam kulit, sehingga berfungsi untuk membersihkan pori-pori, kemudian untuk menghilangkan jerawat dan mengatasi komedo. Pixi Glow Tonic ini memiliki botol dengan ukuran 250 ml, dengan warna oranye kecoklatan, tapi ada juga ukuran 100 ml dan kalau nggak salah ada 15 ml juga untuk triple size-nya. Tekstur toner ini sangat ringan, berupa cairan seperti air biasa, berwarna agak kuning, dan sangat mudah diserap kulit, hanya sekitar 30 detik udah bisa diserap oleh kulit kita. Selain itu, Pixi Glow Tonic Toner ini juga tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung minyak. Pixi Glow Tonic ini memiliki masa kada luar sa 12 bulan setelah kemasan ini dibuka. Pixi Glow Tonic ini juga tidak dites pada hewan. Selain Glico Glow Tonic, Pixi Glow Tonic ini juga mengandung ekstrak aloe vera, ginseng, white hazel, dan hoarse chestnut. Ekstrak aloe vera berfungsi untuk menenangkan dan melembabkan kulit. Ekstrak ginseng berfungsi untuk menyegarkan kulit dan memperbaiki sel-sel kulit. White hazel berfungsi untuk mengurangi minyak berlebih di kulit dan mengencangkan pori-pori kulit. Selain itu, ada kandungan hoarse chestnut yang berfungsi untuk memperbaiki aliran darah di kulit kita. Aroma Pixi Glow Tonic ini beraroma ginseng dan ada aroma herbal, tapi aroma ini tidak terlalu menyengat dan sangat soft sekali. Pixi Glow Tonic ini dapat kamu gunakan pagi atau malam hari atau saat diperlukan, tapi disarankan menggunakannya cukup satu kali sehari saja. Jika kamu memiliki kulit yang sensitif, sebaiknya kamu gunakan pada saat malam hari saja. Cara menggunakannya adalah pertama, bersihkan wajah kamu terlebih dahulu, kemudian tuangkan toner Pixi Glow Tonic ini ke kapas, kemudian usapkan di bagian wajah kamu. Kemudian biarkan 5 menit dan lanjutkan dengan perawatan skincare selanjutnya. Selain menggunakan kapas, kamu bisa menggunakan Pixi Glow Tonic ini, langsung kamu tuangkan ke tangan kamu, kemudian kamu tepukkan di wajah kamu. Biarkan sampai kering dan lanjutkan pemakaian skincare selanjutnya. Pertama kali aku pakai Pixi Glow Tonic ini yang aku rasain ada rasa perih di sekitaran yang berjerawat. Ketika menggunakan toner Pixi Glow Tonic ini di pagi hari, kulit kamu akan sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Cara mengatasinya, kamu bisa gunakan sunscreen minimal SPF 30. Yang aku rasain setelah menggunakan Pixi Glow Tonic ini selama 3 bulan adalah kulit aku menjadi lebih cerah. Untuk jerawat juga lebih terkontrol. Ketika jerawat muncul, aku gunakan Pixi Glow Tonic ini. Keesokan paginya jerawat itu perlahan menjadi kempes. Untuk bekas jerawat sendiri, hasilnya sangat signifikan, mengurangi bintik-bintik hitam akibat dari jerawat tersebut. Untuk hasil pori-pori di kulit, hasil di aku sih kurang berasa, karena aku pakainya nggak teratur, kadang pakai, kadang nggak gitu. Selain itu, toner Pixi Glow Tonic ini nggak membuat kulit aku menjadi kering. Seperti penggunaan produk exfoliating lainnya. Kekurangan produk ini hanya pada harganya yang lumayan mahal menurut aku. Kesimpulannya, Pixi Glow Tonic ini sangat aku saranin buat kamu yang memiliki wajah berminyak dan memiliki masalah jerawat di kulit kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax